Prabu Jayabaya adalah salah seorang raja yang pernah bertahta di kerajaan Panjalu atau Kediri, Jawa Timur. Prabu Jayabaya lah yang mempersatukan kembali kerajaan leluhurnya yang pernah pecah menjadi kerajaan Jenggala dan Kediri. Selain itu, Jayabaya sangat terkenal dengan ramalannya mengenai masa depan Nusantara. Agaknya sudah menjadi kehendak semesta, Prabu Jayabaya yang merupakan keturunan Sri Air Langga asal Bali, warihnya kemudian tersebar di Pulau Dewata setelah Kerajaan Majapahit menaklukkan Bali. Keturunan Prabu Jayabaya yang menyebar di Bali itu adalah area wayahan dalam menyenang, area ketanggaran alias area kenuruhan, area mudata, area gajah parah, area getas, dan area kutawaringin. Keturunan Prabu Jayabaya adalah putera kedua Sri Semarawijaya, sedangkan Sri Semarawijaya adalah putera kedua Sri Air Langga. Sri Jayabaya memiliki tiga orang putera yakni Sri Kertajaya alias Dandanggendis, Sri Siwawandira, dan Sri Jayakusuma. Sri Kertajaya alias Dandanggendis menurunkan seorang putera bernama Sri Jayakatuang dan selanjutnya Sri Jayakatuang mempunyai dua orang putera masing-masing bernama Raden Hardaraja dan Sri Jayakata. Adik Dandanggendis yang bernama Sri Siwawandira memiliki putera bernama Sri Jayawaringin yang selanjutnya menurunkan Sri Kutawandira. Sedangkan adik bungsunya yaitu Sri Jayakata mempunyai tiga orang putera masing-masing bernama area wayahan dalam menyenang, area ketanggaran alias area kenuruhan, dan area mudata. Sementara Sri Kutawandira menurunkan seorang putera bernama area Kutawaringin, area wayahan dalam menyenang tercatat memiliki dua orang putera yaitu area gajah para dan area getas. Dari enam area kediri yang menyebar di Bali hanya area gajah para dan area Kutawaringin saja yang dapat dijelaskan lebih lanjut karena sumber acuan untuk area lainnya tidak memadai. Menurut buku Babad Arya, kisah perjalanan para area yang dirangkum oleh DRSKM Suhardana, area gajah para adalah salah seorang pimpinan pasukan Majapahit yang menyerbu Bali di bawah Kumando Mahapati Gajah Mada pada tahun 1343. Bersama Aryatan Munur, Aryatan Kawur, dan Aryatan Kober, area gajah para mendapat tugas menyerang Bali dari Tejakula, Bali bagian utara. Kemudian setelah Bali menjadi bagian wilayah kekuasaan Majapahit dan Sri Aji Kersnah Kepakisan menjadi Adipati Bali, area gajah para ditugaskan di Toya Anyar yang sekarang dikenal sebagai Tianyar. area gajah para memiliki tiga orang putra yaitu Igusti Ngurah Toya Anyar, Igusti Ngurah Sukengenam, dan Igusti Loh Raras. Putra sulungnya yaitu Igusti Ngurah Toya Anyar menurunkan tiga orang putra masing-masing bernama Igusti Ngurah Toya Anyar Junior, Igusti Ngurah Kalir, dan Igusti Loh Tianyar. Sedangkan putra keduanya yang bernama Igusti Ngurah Sukengenam mempunyai dua orang putra yakni Igusti Gedi Pulaki dan Igusti Ngurah Pegamatan. Selanjutnya Igusti Ngurah Toya Anyar Junior mempunyai tiga orang putra masing-masing bernama Igusti Gede Tianyar, Igusti Made Tianyar, dan Igusti Nyoman Tianyar. Sedangkan Igusti Ngurah Kalir menurunkan empat orang putra yaitu Igusti Gede Kalir, Igusti Made Kekeran, Igusti Nyoman Jambeng Campara, dan Igusti Ketut Kalir Kau. Sementara itu Igusti Loh Tianyar menurunkan Igusti Wayahan Tianyar, Igusti Nyoman Tianyar, dan Igusti Ketut Tianyar. Kemudian Igusti Wayahan Tianyar berputra Igusti Gede Tianyar. Seterusnya Igusti Gede Tianyar berputra Igusti Gede Tianyar Sekar. Dan Igusti Gede Tianyar Sekar menurunkan Igusti Gede Tianyar, Igusti Made Tianyar Belah Batu, dan Igusti Made Tianyar Tekurenan. Sedangkan Igusti Nyoman Tianyar memiliki lima orang putra masing-masing bernama, Igusti Ngurah Sangging, Igusti Made Sukengenam, Igusti Nyoman Tianyar Junior, Igusti Ngurah Dirata, dan Igusti Ngurah Intaran. Ada pun adik Arya Gajah Parah yaitu Arya Getas mempunyai dua orang putra yaitu Igusti Ngurah Getas dan Gusti Kekeran Getas. Disebutkan bahwa Arya Getas dan keturunannya mendapat tugas di Peraya Lobo. Seperti telah disampaikan tadi, Arya Kutawaringin juga merupakan keturunan Seri Jayabaya. Menurut Jiromangku Gede Ketutsu Bandi, ada dua orang yang bernama Arya Kutawaringin. Yang pertama adalah Arya Kutawaringin keturunan Seri Jayabaya dan yang kedua adalah Arya Kutawaringin yang termasuk kelompok Sat Arya. Arya Kutawaringin dari Sat Arya inilah yang dinyatakan turut ke Bali pada tahun 1343 sebagai salah satu pimpinan pasukan Majapahit di bawah Kumando Mahapati Gajah Mada. Lain dengan pendapat pabat Arya Kutawaringin yang ditulis DRS Ide Bagus Rai Putra pun terjemahan Cekorda Gede Cakra yang menggambarkan bahwa Arya Kutawaringin adalah keturunan Seri Jayabaya. Adanya perbedaan tersebut tentu perlu dicermati dan dikaji lebih jauh. Terlepas dari manapun asal-muasalnya, yang jelas Arya Kutawaringin sudah ada di Bali sejak tahun 1343. Dan setelah memenangkan peperangan, Arya Kutawaringin diangkat sebagai anglurah yang berkedudukan di desa Gelgel. Arya Kutawaringin mempunyai empat orang putra yaitu Kiayi Klapudiana, Kiayi Perembu, Kiayi Candi, dan Igusti Ayu Waringin. Selanjutnya, Kiayi Klapudiana menurunkan Igusti Ayu Midar, Kiayi Lurah Abian Tubuh, Kiayi Lurah Karang Abian, dan Winniayu Abian. Ada pun Kiayi Lurah Abian Tubuh berputra Kiayi Lurah Kubon Kelapa yang selanjutnya menurunkan Kiayi Lurah Kubon Tubuh sebagai cikal bakal warga Kubon Tubuh di Bali. Demikian cerita mengenai keturunan Prabu Jayabaya di Bali. Semoga bermanfaat. Rahayu Terima kasih telah menonton!